Intro Selamat sore semuanya Yeay, we're back Kembali lagi dengan aku Syaira Oktalia Audrina Dengan aku di Ayu Anggreni atau dipanggil Anggi Nah oke kembali lagi di chit chat semuanya Program acara yang diselenggarakan oleh Magister Management Universitas Ciputra Surabaya Bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dengan temanya Modified Design Thinking Thank you so much untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dan juga Universitas Ciputra Surabaya Yang telah menyelenggarakan acara ini hingga sukses Nah pameran ini merupakan salah satu rangkaian dari acara yang diselenggarakan oleh Modis Dan Universitas Ciputra dan Kementerian Pendidikan Dan merupakan puncak acara dari sebelumnya yang kita selenggarakan di Tunjungan Plaza Surabaya Dan untuk minggu ini dari tanggal 5 sampai 7 November Ada di Royal Plaza Surabaya Nah sekarang kita ada apa nih Kak Shala? Nah kali ini untuk chit chat semuanya sesi kedua ini Kita kedatangan ala sumber hebat nih Generasi milenial juga seumuran hampir seumuran sama kita ya Dia mempunyai bisnis yang hebat Dia juga mahasiswa aktif juga di Universitas Ciputra Surabaya Dengar-dengar dia sebagai mantan ketua organisasi SRB Kalau misalkan di kampus lain itu bisa dibilang BEM kali ya Kak Oke kita panggil BEM Langsung aja Kita panggil aja ya Selamat silahkan kepada Kak Bangun Permadi Sekarang bisa diperkenalkan dulu Kak Mungkin kan banyak yang belum tahu Kak Bangun Permadi ini siapa Bisa dijelaskan Kakak itu siapa Terus habis itu sekarang kesibukannya apa Dan dulu pas kuliah itu ngapain gitu Cek-cek, oke udah nyala Oke ya, aku Bangun Permadi dari dulu kuliah di UC juga Cuman belum S2 ya Masih S1, lulusan S1 Jurusan Business Hospitality Jadi kalau di UC itu banyak orang kenalnya itu culinary business Padahal sebenarnya itu namanya peminatan bukan jurusan gitu ya Jadi aku tadi jelaskan Business Hospitality Dengan peminatan culinary business Terus sekarang udah lulus dari tahun 2019 Dari tahun 2019 terus Habis itu ya buka beberapa usaha Sampai akhirnya 2020 nemu satu usaha Yang jalan sampai sekarang Kayak gitu sih Nah kalau boleh tahu nih Kak Bisnis apa sih yang sekarang Kak Bangun lagi jalanin Kayak bidang apa, nama usahanya itu apa Sekarang lagi build up satu bisnis Ya bisnis sama juga dengan UMKM disini ya UMKM juga Itu bergerak di bidang kuliner Namanya Mee Washing Itu ada di daerah Tenggilis Di deket-deket daerah universitas yang Sama dengan nama kota disini ya kan Oke Di daerah situ Spesialisasinya itu lebih ke mie Chinese food gitu sih Chinese noodles gitu Ya dan beberapa modifikasi Di beberapa topping kayak gitu sih Jadi lebih ke offline store ya Kayak cafe-cafe gitu Kayak restoran Kalau resep gak sih Ini lebih ke kayak Apa ya semuanya kedai kecil gitu sih Macam kedai aja gitu Jadi ya supaya apa ya Kalau kedai itu kan bisa bikin hubungan kita Dengan customer juga lebih deket gitu sih Kenapa kita akhirnya pakenya di Sistem kedai kayak gitu Jadi biar sistemnya lebih merakyat juga Jadi makanya dibuatnya kayak kedai gitu Iya kayak gitu kan bisa Lebih deket ya berapa-berapa customer Kayak gitu kan ya Kalau seorang gede kan ada jarak ya kan Biasanya Iya kak Untuk sebelum kita melangkah jauh Ngomongin ke bisnisnya Mungkin kita bisa tanya-tanya dulu nih Tadi kalau aku spill kan Kak Baun ini adalah salah satu Mantan ketua SRB dulu ya kak ya Atau BEM BEM Di kampus lain itu namanya BEM ya kak Selayan Iya cuma di UCI aja namanya SRB Student Representative Board Nah itu bagaimana sih kak Cara kak bangun itu membagi waktu Antara kuliah Kuliah organisasi dan bahkan bisnis gitu Bagaimana cara kak bangun Bahkan bisa menjadi seorang ketua Kalau misalnya kita organisasi biasa ya Biasa aja gitu Apalagi kalau ketua tuh tanggung jawabnya Lebih tinggi Effortnya lebih tinggi Meluangkan waktunya lebih banyak juga kak Itu gimana sih kak Kita mau denger cerita dari kak bangun Namanya masih muda ya soalnya ya Jadi kan airnya gak habis-habis gitu loh dulu itu Jadi sebenarnya kalau dulu sih Namanya kita bagi waktu Antara kuliah Organisasi dengan Bisnis Aku soalnya dari SMA emang udah sering aktif sih Sama organisasi ya Jadi memang Apa ya udah cukup terbiasa tuh bagi waktu itu yang pertama Terus dari semester 1 Semester 2 apa ya Semester 3 Itu udah mulai gabung di Hima Di SU kalau kita ya namanya ya Kita udah di Hima itu udah sambil nyambi satu bisnis juga waktu itu Karena kan kita kalau di UC itu kan wajib ya Tugasnya itu Program entrepreneurship Jadi kita harus punya bisnis Paling gak satu kelompok tuh punya satu bisnis Iya itu kan wajib banget ya kan Jadi kan mau gak mau kita harus buka bisnis Dan salah satu tujuan aku masuk ke UC juga dulu karena itu Biar dipaksa berbisnis gitu ya Awal-awal susah sih Apalagi masih dulu masih di Hima Sama awal-awal masih di Hima Sama kuliah juga ya kan Terus apalagi Sibi kan Sibi itu kan prakteknya kan Pake malem-pake malem gitu ya Iya-iya Yang di kitchennya itu Di kitchen gosokin selokan ya kan Pake malem gitu kan Terus habis itu masih harus Organisasi lagi Masih harus usaha lagi Jadi memang berat Cuman biasanya di awal itu Kita akan tahu gimana cara time management Setelah kita tahu Rasa ya gak enaknya Sibuk gak produktif sih Jadi dulu kan awal-awal pasti Kuliah tuh pagi Sampai sore Kalau gak ada praktek Biasanya kita sore langsung lanjut rapat Untuk ngadain event gitu-gitu ya Terus habis itu malem Karena aku dulu di awal bukanya kan catering Jadi itu langsung belanja tuh Ke pasar keputaran gitu ya Pasar yang di dekat Kampus itu Kampus yang katolik itu Di situ Terus Pasar keputaran itu Itu tiap hari tuh Jadi abis itu balik Prepare Tidur Jam 3 Jam 4 Bangun Masak Pagi kuliah lagi Kayak gitu Itu tiap hari tuh Terus mulai mikir-mikir lagi Kayak Wah gila sih Mati saya Kalau cuman kegiatannya Kegiatannya Mati saya kira Ya udah deh Kita mulai buat sistem aja Jadi disitu mulai Apa namanya Kita cari orang yang bisa bantu kita Disitu Kayak semacam cari pegawai Yang akhirnya nanti bisa bantu Untuk buat catering itu Jadi bisa lebih produktif Terus nanti untuk organisasinya Sih lebih ke arah ini ya Kita bagi waktu aja sih Jadi Misalnya hari ini rapat Terus besok kita ngurus bisnis Terus abis itu Besoknya lagi Misalnya kita evaluasi Atau gimana kayak gitu sih Aku lebih banyak Apa ya Jadi satu hari itu Aku bagi-bagi gitu Jadi misalnya sampai Biasanya kita selesai kuliah sore kan Jadi abis sore itu Biasanya aku akan membagi Apakah itu untuk bisnis Apakah itu nanti untuk Organisasi Biasanya kayak gitu Kalau di awal Berarti kan Secara gak langsung nih Kak Bangun itu Secara itu Langsung dengan teamwork Dari kerjaannya Tadi bisa dibilang Ada pegawainya Ada rekan bisnisnya juga Terus abis itu Dengan organisasinya Kak Bangun itu juga Tentang ada organisasi Ada anggota-anggota Apalagi Kak Bangun juga Termasuk ketuanya kan Itu gimana caranya Kak Bangun membagi Maksudnya kayak Memanage Antara Organisasi Kakak Anggota organisasi Kakak Dengan pegawai-pegawainya Kakak Maksudnya kan Kalau misalnya kita individu nih Kita menjalankan sebuah bisnis Kita kan bisa Dengan gampangnya Yaudah kita atur Waktu kita aja Tapi kalau misalnya Kita membawa Seluatu organisasi Kita kan harus Lembukan dengan banyak orang Apalagi tuh Mereka juga ada organisasi Pasti mereka juga punya bisnis juga kan Terus gak Jadi kan gak bisa Ngalahin ego Kak Bangun sendiri dong Terus gimana tuh Kak Caranya Membagi dua teamwork yang sama Di waktu yang bersamaan Dan itu harus jalan semua Biasanya aku bagi job desk sih Iya kan Jadi kan kalau di organisasi Misalnya organisasi SRB Oh iya SRB tuh Kalau di kampus lain Sebenernya lebih kesenat sih Badan perwakilan mahasiswanya Nah disitu Biasanya nanti kan Itu kan ada satu Dalam satu organisasi Pasti akan ada satu Departemen-departemen kan Yang fungsinya masing-masing Kalau aku dulu misalnya Departemen satu Atau komisi Kalau aku dulu nyebutnya komisi sih Komisi A bagian Apa sih dulu Pak Komisi A itu aspirasi Terus komisi B organisasi Penggemar organisasi Pengawasan Komisi C bagian tata aturan Kemahasiswaan Komisi D bagian PR Dan eksternal gitu ya Nah masing-masing itu Aku pasti akan megang satu orang sih Satu orang yang akan aku jadikan Kepala PIC Ya PIC Semacam jadi Jadi kepala disitu Untuk PIC Dan juga Nanti aku bisa Dari masing-masing itu Setiap awal-awal Mereka rapat aku akan ikut Jadi aku harus tahu Misalnya dari komisi Ada lima orang Lima orang ini Misalnya yang dua Ngerjain apa Yang satu Ngerjain apa Atau misalnya bagi tiga dua Karena Program kerjanya banyak Jadi kan pembagiannya Kan masih rada ribet Jadi aku harus tahu dulu Pembagian mereka gimana Nah setelah itu nanti Baru aku akan atur jadwal Kerja Sama targeting Targeting tiap bulannya Sama masing-masing kepala Itu untuk organisasi Sama juga untuk bisnis Kalau bisnis kan kita Pasti tiap bulan itu Kan akan ada Target omset Dan juga Apa namanya Ada target group kita Dari omset Terus juga dari Berapa banyak orang Yang beli Perkembangan customer Selain omset Kita butuh Customer-customer baru juga Nah itu Jadi itu juga sama Jadi nanti dari teman-teman itu Siapa bertanggung jawab untuk ini Bertanggung jawab untuk ini Nanti kita nanti Bantunya gimana Jadi Istilahnya dalam Satu Minggu itu Kita udah kayak Buat list gitu Pasti sama sticky note Sticky note gitu loh Jadi apa aja Apa aja yang harus dilakuin Kayak gitu ya Iya kayak gitu sih Lebih banyak Memang terlalu dengar ribet Tapi sebenarnya Kalau begitu udah dilakuin Kita udah terbiasa Lebih gampang sih Jauh lebih gampang Daripada kita ngelakuin Hal itu random Kalau buat aku ya Bener-bener Berarti Kak Bangunnya Tipikal yang Stick to the plan Kayak Well plan ya Kayak terencana Jadi habis ini nih Harus ini Habis itu ini Habis itu ini gitu ya Dulu iya Sekarang setengah-setengah Karena banyak hal yang gak terduga Ya kan Bener-bener Hal yang terjadi di luar Apa yang kita pengen juga Kalau dulu kita Manage organisasi Oh Pak kamu sudah ada ininya Nanti turunannya ini Kak Sheila Kak Bangun Saya Ngedenger Kak Bangun tuh Dah bercabang-cabang ya Bikin Anda Jadi udah meluas banget ya Udah Udah nanti Aduh apa Biasa kita yang Let it flow Ya jalan aja Flawless Tapi malah berantakan ya Kak Sheila Apalagi kita padahal Bisa dibilang gak ikut organisasi Tapi kayak Udah ngerasa Aduh capek banget Terus kadang kayak ngerasa Gak niat banget Nah kalau Kak Bangun sendiri nih Kak Kan Kakak udah Organisasi Kakak bisnis Kakak juga harus kuliah Pada saat itu juga Nah Itu Kak Pernah gak sih Kayak ngerasa drain gitu lah Kayak ngerasa capek Kayak Aduh Iya Kayak Itu ya Habis itu Kayak Kakak tuh Apa sih hal yang Kakak lakuin Biar kayak Biar Kakak tuh semangat lagi Kayak oke Aku tuh harus semangat lagi Aku harus bisa gitu Itu apa yang Kakak lakuin Kalau orang kerja Kalau orang kerja Pasti ada burnoutnya kan ya Pasti ya Sebulan sekali lah Biasanya kan Rasa kayak gila Nih parah nih Udah gak bisa mikir lagi nih Kayak gitu ya Kalau dulu sih Gimana ya Aku tuh kalau soal liburan Orangnya agak Spontan sih ya Jadi kalau kerja kan Agak-agak Agak nge-plan ya Cuman kalau liburan Masih agak spontan Jadi pernah sih Kadang kalau burnout banget Suka ngide aja tiba-tiba Yaudah Besok gak ada kerja Besok misalnya kerjanya Udah beres buat besok Atau misalnya Eh besok bisa kerjain di Gak harus Apa ya Gak harus stay satu tempat lah Gitu kerjanya bisa mobile gitu Bisa remote gitu Yaudah Biasanya yaudah Tiba-tiba Ya Beli tiket kereta atau apa Udah cuus kemana gitu Kita besoknya balik gitu Udah kayak gitu sih Berarti randomnya Parah liburan Randomnya Parah liburan Yang kayak udah sehari Yang penting kayak Make time buat Healing Self-love gitu ya Jadi Berarti Dengan cara Kakak healing Diri sendiri Liburan Kasih waktu Buat diri sendiri Itu adalah sebagai Salah satu Ajang Buat Kasih break dulu Pada aktivitas-aktivitas Kakak yang Begitu padatnya ya Kak ya Iya Karena kalau Tiap hari di tokonya Ya pusing juga Ya kan sebenarnya Ya lebih ini aja sih Sama lebih Sebenarnya kan kita Kalau ada semacam Apa ya Mencintai diri sendiri lah ya Maksudnya kan kita Udah kerja keras gitu ya Harusnya harus ada reward lah ya Self-reward gitu lah ya Self-reward buat kita sendiri Iya Ucapan makasih lah Ada batasan gak kakak? Ada batasan gak kak? Ketika kakak Oh udah aku udah Udah waktunya nih buat liburan Aku udah waktunya healing nih Buat diriku sendiri Ada gak waktu Time-time yang emang Memang benar-benar Batasannya Oh aku harus Gini sekarang Aku harus keluar nih Dari zona Zona aktivitasku yang padat gitu Ada gak kak? Kalau aku sendiri sih Gak ada ya Gak ada satu ukuran tertentu sih Jadi kalau misalnya Tiba-tiba udah Anjir burn out Yaudah Liburan gitu Jadi gak ada Aku gak pernah ukur Satu titik tertentu aja Intinya kalau Misalnya udah Udah burn out Dan udah pengen keluar Soalnya kadang-kadang Aku kan tipenya sebenarnya Gak se-extrovert itu ya Jadi gak Gak yang sesuka keluar itu Jadi kadang-kadang Kalau emang Cuman di rumah Nonton film Bisa healing Ya itu gak masalah sih Kalau biasanya Jadi gak ada waktu tertentu Yang jelas selama aku merasa Aku pengen lakuin ini Karena aku udah capek Aku akan lakuin Biasanya kayak gitu Oke berarti balik lagi Ke arah diri kita sendiri Mempertanyakan Apakah kita Memang masih sehat gak sih Buat mental kita Sehat gak atau enggak gitu Oke Jadi seberapa penting Mental health Buat Kak Bangun nih Kak Untuk menjaga Kalau misalkan Sewaktu-waktu Oh organisasiku Biar gak berantakan Berantakan Time managementnya Gak berantakan Semua gak berantakan Itu kan perlunya Pengelolaan stress ya Kak Mental healthnya Nah seberapa penting Buat Kak Bangun Untuk mengelola itu Kak Aku dulu sebenarnya Waktu di awal-awal Organisasi Terutama di Oh kan dua periode kan Dulu di SRB itu ya Keren banget Keren banget Di mana Dua periode Di periode pertama itu Masih yang Apa ya Ketat banget gitu loh Serik banget gitu loh Jadi Timanya kayak Kurang ngasih nafas lah Ke teman-teman Kan harus menyesuaikan kan Kalau awal periode Tapi kan kalau udah Periode kedua kan tinggal Menjalankan dari program Yang ada Tiga langsung up Langsung jadi Naik ya Kak Iya jadi Begitu di periode kedua Ketua umum itu Baru Banyak Banyak kasih Beberapa Inilah Apa Kayak main gitu Jadi kan kadang-kadang kan Kita gak usah mikir Jauh-jauh deh Habis rapat gitu kan Habis rapat Misalnya habis rapat Bahas sesuatunya agak berat gitu Misalnya tentang Misalnya kita kan Kalau namanya mahasiswa Buat peraturan kemahasipan Itu kan suka bentrok ya Sama kampus ya Karena sudut pandang kita Sudut pandang kampus Suka beda aja kan Biasa debat gitu kan Capek gitu ya Yaudah Biasanya aku akan Ajakin teman-teman buat Yaudah pergi aja Kemana gitu malam Kalau zaman dulu Belum pandemi sih ya Jadi masih gampang lah Lebih enak Kalau sekarang kan Apa-apa semua Pandemi jadi kayak Ngurusin SRB juga Harus lewat online Apa-apa zoom Nah menurut kakak sendiri nih Kalau menurut kakak Dengan adanya Pandemi COVID-19 ini Lalu Dengan Dengan segala Kendala-kendala yang ada lah Menurut kakak Kalau misalnya Dengan organisasi Yang sekarang Dengan organisasi kakak Sebelum Sebelum kakak Pandemi itu Apakah Terjadi Harusnya itu Menurut kakak Ada terjadi perbedaan Harusnya ada Cara penyesuaian Yang lebih Gimana lagi Menurut kakak itu Lebih gimana kak Ini organisasi secara umum Apa waktu Pelihar dulu Kan kalau misalnya Di Ciputrakan Pasti kan Kita kan juga Menerus Ada penerusnya juga Mereka kan juga Pasti merasakan Pandemi Dan biasanya kan Kalau BEM Mereka pasti juga Nanya ke seniornya Nah pasti kan Kalau misalnya kita tuh Cara penyelesaian kita Dan cara penyelesaiannya Mereka berbeda Karena kita di dua Timezone yang berbeda Bisa dibilang timezone lah ya Karena Karena mereka Kita belum pandemi Mereka sudah pandemi Nah kakak itu Gimana kak caranya Kalau misalnya Kayak gitu Cara ngomongnya ke mereka Kayak gitu Maksudnya kayak Pasti kan kita Membeli nasihat Nasihat kepada mereka Itu kakak ngomongnya Gimana ke mereka Kalau sebenarnya Waktu mereka Yang perbeda baru ini Perbeda baru Anak-anak BEM Sampai BPM Yang baru ini Kebetulan waktu itu Aku juga Diminta tolong Untuk misi Buat trainingnya kan Itu Aku lebih banyak Ini sih Ngasih Apa ya Arahan Untuk Intinya kerjaan Kerjaan Berbeda ya Maksudnya ketika Online dengan offline Berbeda Offline itu akan ada Fisiknya Orang itu akan bisa Lihat oh ini hasil kerjanya Gitu kan Kalau online orang Gak akan bisa lihat Karena ya Makhluknya kan Gak ada disitu Gitu loh ya kan Bentuknya gak ada disitu Gitu Cuma bukan berarti Gak ada masalah kan Jadi Biasanya sih Aku sempat nyaranin Untuk Kenceng aja Di media sosialnya Karena kan yang buat Untuk komunikasi kita Dengan mahasiswa sekarang Ya lah Media sosial kan Jadi Gimana kita mau publish Hasil kerja kita Dipublish 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 Supaya orang tahu Walaupun Sebenarnya Ya kekurangan ya Sebagai Apapun kita kerja Di kondisi online Kayak gini Kalau organisasi Kemahasiswaan Dan Seberusaha apapun Kita Mempublishnya Itu pasti akan ada aja Yang orang yang Gak ngerti Gitu ya Tapi itu lebih baik Daripada gak ada Yang tahu sama sekali Gitu Jadi Bukan Bukan Komunikasi sih menurutku Komunikasi lewat media sosial Itu juga lebih penting Nah Terus nih Kak Kan tadi Kakak udah juga Time management Tentang organisasi Kakak Terus habis itu Kakak juga Udah kuliah dan bisnis juga Nah tapi kan sekarang Kakak udah lulus kan Kak Dari Universitas Ciputra Nah terus Kakak Pernah gak sih Kak Ngalamin culture shock Kayak Kemarin aku udah sibuk Organisasi BEM Dua periode Terus aku juga kuliah Terus habis itu aku juga Bisnis Nah terus kan tiba-tiba Dua hal ini Hilang kan Gitu aja Kayak Ini Organisasi ilang Kuliahnya ilang Apa kakak pernah sempet Kayak Aduh aku ngerasa Kayak gabut banget Kayak aku ngerasa Kayak shock gitu Kayak Aku ngapain ya Aku ngapain ya Terus abis itu Tiba-tiba jadi kayak Blank gitu Geren bisa-bisa ya Kak Itu kayak Gimana Kak Pernah gak kakak Ngerasain itu Dan kayak Hal apa yang kakak Lakuin juga gitu Aku sendiri gak pernah sih ya Belum Yang untungnya Alhamdulillahnya Gak sampai ke situ Jadi begitu lulus Kan waktu itu Aku langsung Sama beberapa temen itu Jadi freelance gitu Di salah satu Bengkel gedenya Surabaya Untuk jadi tim Marketingnya disitu Dan Disitu Justru aku belajar banyak hal juga kan Kadang-kadang Karena kan udah mulai Bener-bener masuk Kalau biasanya kan dulu Bisnis kan punya kita sendiri Itu aku tetap ada bisnis juga Catering juga Cuma sambil aku mikir Ya udah Udah jalan Jadi aku mikir Ya udah lah Aku Coba aja untuk Coba kerja Karena masih muda juga Jadi kayak harus lebih Explore lagi Kayak kita Kita ikut Explorasi diri Kita dengan diri kita sendiri Tapi Gimana caranya Kalau misalnya kita ikut Orang lain gitu ya Dan ternyata ya Belajar hal baru kan Karena mereka udah Establish lama gitu Perusahaannya ya Jadi banyak Soal SOP Terus banyak belajar soal Bagaimana penanganan ke pegawai Gitu-gitu sih Itu lumayan banyak Banyak banget Insight dari situ Terus akhirnya Habis itu Langsung Dari situ Langsung berusaha Buka Usahanya sekarang Jadi Bisa dibilang Hampir gak ada Waktunya bener-bener kosong sih Jadi Lumayan Keisi gitu ya Kecuali kalau mungkin Kalau mungkin dulu aku Sempat nganggur Mungkin aku akan shock Tapi karena Ada aja yang dikerjanya Jadinya enggak Gitu sih Jadi bagaimana caranya Buat Karena kakak udah terbiasa Dengan segala kegiatan itu Begitu ada Kayak Oh habis ini waktu kosong nih Ini gimana caranya Biar Kita tetep keisi waktunya Gimana caranya Biar lebih berkembang lagi Nah Berarti kayak Tingkatannya lebih tingkat lagi Lebih tingkat lagi Lebih tingkat lagi Iya Kalau lebih kayak gitu sih Biar gak terlalu banyak Waktu kosong Karena cukup stres juga kan Gak ngapa-ngapa Itu kan stres sih Gak ngapa-ngapanya juga stres Kegiatan juga orang Biasanya juga stres Iya stres Kalau banyak yang gini Jadi kak tadi Udah ngomongin Organisasi Kuliahnya udah lancar Oke Organisasinya oke Nah Orang-orang sekarang kan Apalagi yang Zaman Pandemi nih ya kak ya Bahkan Menganggap sebuah Organisasi itu Ah halah gak penting gitu Kalau ngapain Aku kuat organisasi Apa pentingnya organisasi Nah mungkin Dari kak bangun sendiri Dari pengalaman Organisasi dua periode Bahkan sudah jadi Ketua Ketua umum dari Organisasi tersebut Terus itu Apa sih Setelah kak bangun lulus Dan menepaki Dunia yang sesungguhnya Kehidupan yang sesungguhnya Apa value dari Organisasi yang bisa Kak bangun dapat Untuk diterapkan Kehidupan kakak Keteraturan ya mungkin ya Karena kan kalau di organisasi Itu kan kita udah terbiasa Untuk Kayak ngatur target Gak kan Terus untuk berhubungan Sama orang lain Kita Bekerja sama orang Teamwork Kayak lagi teamwork Jadi Itu yang Kerasa banget bergunanya Sama Kalau udah organisasi Udah kuliah Terus habis itu Kita juga coba usaha Itu kan kita akan Lumayan ada Pressure kan Iya Ada yang lebih tinggi Iya itu yang Sebenernya Bagus untuk latih juga sih Jadi kitanya juga Bisa untuk Mati mental Kita sendiri juga Terus udah Udah terbiasa Sama flownya kan Jadi begitu kita sibuk Itu udah kayak Yaudah dulu juga sibuk kok Gak ada bedanya gitu Walaupun itu gak harus Organisasi ya Maksudnya juga orang kuliah Sambil part time Bisa ngapain aja Bisa part time Kuliah bisa part time Bisa kuliah part time juga Sambil part time ada usaha Juga kan ada Si orang kayak gitu Udah punya part time Buda usaha Udah ada kuliah Walaupun dia gak organisasi Tapi kan dia juga Manfaatin waktu Menurutku lebih kemanfaatan Waktu aja sih Kayak gitu sebenernya Untuk melatih diri Karena kalau misalnya kita Cuma kuliah pulang Kuliah pulang Tanpa makan apapun ya Kecuali kalau kuliah pulang Abis itu pulangnya produktif Kerja Atau misalnya Dia punya usaha sampingan Atau misalnya dia Apa ya Kalau mungkin sekarang Apa streamer atau apa gitu Ya itu kan masih produktif Tapi kalau udah kuliah pulang Tidur Yaudah terus Ini agak sulit nantinya Kayak gak nemuin value Dari hidupnya juga Karena kayak Mahasiswa kupu-kupu lah ya Cuma kuliah pulang Kuliah pulang Cuma nilai aja Gak ada prakteknya gitu kan Jadinya Jadi yang ketika Keluar dari kampusnya Jadi bingung mau ngapain ya kak ya Jadi time manajemennya kan Berarti kan cuma kedua hal doang Cuma kuliah dan pulang Habis kuliah istirahat Padahal kan di dunia nyata Gak cuma itu aja kan Banyak tanggung jawab Dari manajemen waktu itu juga Kayak beban tanggung jawabnya juga Lebih besar lagi kan Iya bener Jadi kak Bangun sendiri ini Kayak dari awal kuliah Itu emang bener-bener Bercita-cita Oh aku harus masuk organisasi nih Atau memang Yaudah lah ikut organisasi Untuk mengisi kekosongan waktuku Atau apa gitu kak Enggak sih Aku dulu sebenarnya Justru pengennya di awal itu kuliah Yaudah kuliah habis itu Cari part time man Udah usaha Kayak gitu sih Cuma entah kenapa Keseret tiba-tiba tuh Kena arus Kan dulu kan harus ikut KM Dulu kan awalnya tuh Harus ikut KM Harus ikut KM Terus abis dari situ Mikir lagi Kok kayaknya SU menarik ya Dia harus masuk SRB kan Yaudah tiba-tiba daftar aja Gak sadar tiba-tiba udah daftar aja gitu Dari situ tiba-tiba Eh udah tiba-tiba masuk SRB lagi Kayak gitu sih Jadi kayak Yaudah kayak Flow-nya tiba-tiba ke situ aja gitu Dan apa sih yang menjadi passionnya kakak Tiba-tiba Kan tadi kayak Kalau misalnya masuk SRB kan Karena Oh yaudah daftar aja Tapi Apa yang menjadi passion kakak Buat menjadi ketua organisasi Maksudnya kan Kalau misalnya menjadi ketua itu kan Bukanlah hal yang mudah Dan gak semua orang bisa menjadi ketua Kayak gimana caranya Tiba-tiba Kak Bangun tuh juga yakin Kayak oke Kayaknya emang aku harusnya jadi pemimpin Meyakinkan diri sebagai seorang leader Maksudnya kayak Dari awalnya tuh kayak gimana Meyakinkannya tuh Kayak apa yang Ya apa yang kak Bangun tiba-tiba pikirkan gitu Ya waktu masuk DSRB dulu tuh Apa ya Merasa ada satu hal yang bisa diperbaiki sih Intinya ketika dulu Mungkin keuntungannya Kalau kita dari SU naik ke SRB ya Dari SU kan kita tuh kan ada di bawah SRB sama SC Kita tau banget ada masalah-masalah administrasi Kita tau banget ada masalah-masalah Yang sebenernya tuh Bisa diselesaikan Bisa diselesaikan Disana sama SRB sama SC Yaudah waktu itu berpikir aja Terus tiba-tiba yaudah Aku coba selesain deh Begitu masuk SRB Ternyata Menemukan masalah yang Menurutku aku harus melesaikan itu Ya sama kayak orang bisnis ya Ketika kita mau buka suatu bisnis Kita menemukan suatu masalah ya Berawal dari masalah Akhirnya menjadi peluang juga Iya kayak gitu Kita melihat ada masalah Kita lihat itu ada peluang Yaudah kita kejar Ya mungkin hidup kayak gitu sih Kita lihat ada masalah Aku lihat di organisasi ada masalah Aku merasa Aku kayaknya sanggup udah nyelesain Yaudah Dari situ mulai Pelan-pelan coba Bisa gak ya Ternyata yaudah Akhirnya jadi ketua dan Ya walaupun gak semua Sebagian besar selesailah Paling gak Nah Tadi kan Kak Bangun sendiri bilang Gak semuanya nih Terselesaikan Berarti kan ada yang gak Yang gak juga ada Nah Pas Kakak itu bilangnya gak terselesaikan Kan itu berarti gak sesuai dengan target Kakak Itu apa yang Kakak lakuin Maksudnya kan kayak Kalau misalnya kita gak mencapai target Apakah bangun tuh diem aja Atau misalnya Apa yang Kakak lakuin Apalagi itu kan Berbau dengan SRB atau BEM Dan bertanggung jawab kepada Kampus juga kan Secara gak langsung Nah itu gimana Aku buat evaluasi sih Dan aku buat evaluasi Apa yang istilahnya masih kurang maksimal Di waktu aku Di periode ku gitu Akhirnya itu aku kasih ke Yang selanjutnya Periode selanjutnya Kayak gitu Jadi jangan keadaan ini belum selesai nih Apa kalian punya cara baru Ternyelesaikan Apakah kalian mau meneruskan Dengan cara kami Atau kalian merasa ini Masalah yang sebenarnya Bisa diselesaikan dengan cara yang lain Ya terserah Kayak gitu sih Aku buat bentuk evaluasi Nantinya bisa dituruhin buat genasi selanjutnya Kayak gitu Kan Kak Aku sedikit terkulik nih Tadi itu Kak Bangun kan Mau Dari permasalahan yang belum selesai Itu didelegasikan ke penerus berikutnya Bahkan aku pribadi sendiri Aku pribadi Bahkan Sela atau yang lainnya Gak semua orang punya Kemampuan untuk Berani melepaskan tanggung jawab Nah gimana cara Kak Bangun Untuk Oh iya aku percaya sama orang ini Aku bisa yakin nih Mau mendelegasikan tanggung jawabku Ke periode selanjutnya Aku bisa yakin Orang ini bisa Bisa Meneruskan tanggung jawabku Gimana tuh Kak Untuk ada gak tips and trick Ngeliat orang tuh Oh iya Aku bisa percayakan kamu Aku bisa percayakan si B Untuk ngerjakan ini Si C untuk ngerjakan ini Gimana Kak Kalau waktu itu kan Emang karena udah lengser ya Jadi emang gak mau ya Jadi daripada Maksudnya Masalah itu Nanti gak terselesaikan Ya udah mending Diwariskan gitu Walaupun Ya walaupun Sebenernya masalahnya Bukan masalah gede ya Cuman masalah Beberapa administrasi doang Ya cuman kan Kayak gitu Ya gimana ya Kayak sama kayak dengan Kita bisnis lah ya Kita bisnis kita gak mungkin Bisa Nyelesaikan semua sendiri kan Pasti ada aja kan Kita misalnya Masalah keuangan Kita minta bantu Sama temen yang arti keuangan Masalah Marketing Atau misalnya Kalau sejama sekarang Digital marketing ya Kayak gitu Buat-buat Untuk Buat marketing di social media Terus Untuk supaya Bisa masuk di SEO Gitu-gitu Ya itu kan kita harus Minta bantuan Sebenernya sama sih Finsipnya Ketika kita mau melakukan sesuatu kan Dan kita merasa kita lemah disini Dan kita tahu Orang si A ini Bisa ngerjain dan Ya kurang lebih orangnya amanah lah Kita tahu lah dia itu amanah Dan kalau misalnya Kita kurang Yakin Kalau di dunia bisnis Ya udah buat perjanjian aja Kan kayak gitu Ya beda kalau dengan organisasi Kayak kampus ya Organisasi kampus kan Ya udah kita langisnya harus selesai Tapi Kita kasih Satu warisan Ya satu warisan masalah Yang Yang kita harap mereka bisa Menyelesaikan itu Tapi kan sekali lagi Organisasi Selanjutnya pun Kita gak tahu Apakah melihat itu sebagai masalah Atau enggak Kan kayak gitu kan Jadi Sebenarnya Kayak gitu Tergantung Gimana kita Apa ya Mempercayakan Dan kita tahu Si orang itu Kalau memang Kita benar-benar yakin Ya udah kasih Tapi kalau misalnya Kita kurang yakin Ya buat aja perjanjian Begitu sih Oke sih Udah perjalanan Organisasinya Udah lumayan Menarik ya Kak Saya lah ya Menarik banget Aku sampai Ya Allah aku kapan ya Bisa kayak Kak Bangun Gini ya Kita kulik-kulik lagi sekarang nih Ke bisnisnya Kak Bangun Nah tadi Dari feel sedikit Sama Kak Bangun Bisnisnya itu mengenai Makanan Makanan Chinese food Chinese food Nah itu Bagaimana Bagaimana Awal mulanya Kak Bangun Membangun bisnis itu Dan percaya Oh ya aku mulai start Di bisnis ini deh Gitu Kan sebelumnya Kak Bangun kan dari Catering ya Kak Maksudnya kan kalau Catering dan Kedai ini kan Dua hal yang berbeda Kalau catering kan kita harus Plan Makanan ini Makanan ini Makanan ini Makanan ini Kalau misalnya Kedai kan Udah stick Menunya itu doang Gitu Nah terus Terus itu kan Cara interaksi Catering dan Cara interaksi Kedai juga berbeda kan Maksudnya kayak Apa yang mendasari Kak Bangun tiba-tiba Kayak lari dari Catering ke Kedai ini Sebenarnya Yang sekarang itu Udah lama ya Udah lama Aku dari Setelah Sebelum Ya setelah Lulus gak lama Itu udah mikir Pengen buat Karena aku pada dasarnya Suka Ya suka Mie Chinese gitu Chinese noodles gitu Aku suka Terus Aku juga beberapa kali Reset Terus udah dapet Juga sama temen Kita udah reset Reset bumbunya Ini udah dapet Terus Entah kenapa Waktu itu berdepatan Sama Goyangnya Catering Akhirnya sekarang Udah gak ada kan Itu kan Akhirnya Akhirnya kita Yaudah cateringnya Itu diselesain aja Terus nanti Profitnya itu Nanti dipakai Salah satunya Buat Modal ini Terus awalnya Kenapa Akhirnya kok Mantep kesitu gitu ya Karena aku Resetnya udah Cukup lama sih Sebenarnya Dari 2019 Pertengahan Sampai dengan Hampir akhir ya Bulan-bulan November Desember itu kita Terus-terusan buat Menu Trial Menu Trial Habis itu kita kasih ke Kayak Organoleptik ya Kita kasih organoleptik gitu Tes untuk uji rasa Kayak gitu Nah akhirnya Karena udah berbulan-bulan Akhirnya kita merasa Oh udah Yang ini udah oke Akhirnya baru kita Yakin itu bisa dijual Kayak gitu sih Karena emang udah ada Prosesnya dulu Jadi bukan yang Misalnya Baru kita coba Bentar Habis itu kita Langsung jual Enggak Aku udah cukup Melakukan beberapa Uji coba sih Untuk produk itu Nah tadi kan Kembali lagi ke Waktu ya Kak Maka menerapkan Waktu berapa bulan Berapa bulan Harus ini Harus ini Harus itu Nah itu Apakah ada Time managementnya Kayak Berapa lama Waktu harus Untuk tes Berapa lama Waktu harus Kayak tester marketing Berapa lama Harus tes Untuk lab Itu apakah Buat Itu semua itu Apakah kak atur Semua kayak Ini harus berapa lama Ini harus berapa lama Ini harus berapa lama Iya Harus diatur Jadi Waktu itu cepat Molor sebenarnya Karena lokasi Cari lokasi susah kan Iya bener banget Hoki nya juga Kita kan masih Kadang ngeliat hoki nya Kayak ini kita rasa sepi Kita kerasa Kadang gak cocok Iya karena cara lokasi Susah kan Ya udah akhirnya Itu yang bikin Akhirnya molor Tapi Ya paling gak Dengan kita buat Timeline kerja Timeline kerja itu Bisa ngebantu banget Jadi ketika kita Molor itu kita Tahu aja Oh ini masih kurang nih Disini Karena kan setiap Kita selesai melakukan sesuatu Kita akan ada evaluasi kan Ya karena akan ada evaluasi Dan evaluasi akan terus berlanjut Jadi kita pakai aja Yang kurang-kurang dibenerin aja Selama kita emang Belum dapat tempat itu Selama dapat tempat Ya udah tinggal Siapin itu Masih ada evaluasi lagi kan Karena kita pasti awal-awal buka Ada aja kan yang kurang kan Yang gak terduga Yang gak terduga Berarti semua itu Juga ada time managementnya Semua itu kembali lagi Ke time management Bagaimana semuanya itu juga Time management itu Harus dievaluasi juga Apa yang kurang Apa yang perlu ditambahkan Atau mungkin ternyata Oh ini udah bagus Tapi bisa diperbagus lagi Mungkin seperti itu Jadinya Gimana Juga cuma kita aja yang berkembang Tapi orang-orang sekitar kita Dan usaha kita Itu juga berkembang Ya kayak gitu sih Kurang lebih Iya bener Nah Kak Bangun Aku mau tau nih Kan Walaupun kita Sebagai ketua Atau Kak Bangun sendiri Kita pribadi sendiri Sudah menyusun timeline Timeline buat Time management kita pribadi sendiri Tapi kan Kita punya orang-orang Sekitar kita Kita punya circle Orang-orang yang gak selalu benar Gak selalu mendukung Apa yang kita mau Nah itu Bagaimana Kak Bangun menyikapi Orang-orang yang Emang Mungkin maybe Toxic Kali ya Toxic buat Buat Time management Kak Bangun Bahkan merusak Time management Kak Bangun itu Gimana cara Kak Bangun menghadapinya Kalau untuk Orusan kerjaan kan Memang ada Target ya Kita ada target Dan Kalau aku sendiri sih Dari awal udah berusaha profesional Jadi ketika kita mau mulai usaha Kan aku ini ada Berempat kan Usaha ini Empat orang Masing-masing dari kita itu Kita udah punya Perjanjian di atas kertas gitu Kita di atas putih Yang disitu nanti Bahkan kita Aku udah buat tingkatan gitu Jadi kalau misalnya Kamu tuh nanti Sudah sampai SP3 Berarti udah melalaikan tanggung jawabmu Tiga kali Kamu akan Istilahnya kamu gak akan bisa In charge jadi fungsional disitu Gak akan bisa Megang jabatan fungsional Kayak CMO, CEO gitu Gak bisa Kamu akan hanya jadi Investor pasif aja Kalau investor pasif kan Istilahnya yaudah Investor kan Tanam uang Nanti cuma dapat Bagian hasil Tapi kan ya Batas itu gitu kan ya Kalau fungsional kan Kita ada tugas Kita ngedient sesuatu Kita dapat Istilahnya Gaji dari situ gitu ya Begitu sih Jadi aku lebih Ada satu perjanjian Disitu ada reward Dan punishmentnya Karena gini Kalau misalnya kita kerja kan Kita gak Apa ya Kita kan gak Organisasi mungkin Kurang mengikat ya Karena kalau organisasi kampus Kurang mengikat ya Karena kan masing-masing juga Kita gak ada tanggung jawab Yang nantinya tuh Akan berdampak sama hidup kita Gitu kalau kampus ya kan Tapi kalau yang namanya Usaha itu kan Makan berdampak Kita usaha kita Collapse Kita gak akan punya duit gitu Bener Karena itu bergantung juga Dengan kehidupan setelah kita Gitu kan Abis ini Kalau misalnya kita berbisnis Kita Masa mau makan apa Kalau misalnya Emang kita gak jalan Iya bener Bener banget Orang karyawan juga Mau makan apa Iya bener Anggota kita Apalagi kalau misalnya Dibagi empat Berarti kan Pembagiannya lebih sedikit juga kan Secara ngalas Kalau kita ngomong finansial Iya bener Nah itu kan tadi Dalam bentuk organisasi Dan bisnis Sebagai pemilik bisnis Dan sebagai ketua organisasi Nah kalau sebagai Diri sendiri nih Untuk menghadapi Orang-orang toksik Itu gimana kak Karena orang-orang toksik Itu kan kebanyakan Mereka kan mengganggu Pola Waktu kita Pola diri kita sendiri Gitu kak ya Bagi time management Kak Bangun sendiri Pasti kan di organisasi Ada juga orang yang toksik kan Iya Kayak gak lepas dari orang toksik Dan gak lepas dari Merusak Rencana Kak Bangun itu sendiri lah Pastinya Itu gimana Ini kalau Untuk aku pribadi ya Ini kalau Untuk aku pribadi sih Aku Biasanya ketika Berteman Aku akan sedikit membatasi Pergaulan Kalau misalnya Kalau berteman Biasa mah Nyantai lah ya Kita teman-teman siapapun Oke gitu ya Tapi ketika misalnya Aku lagi sibuk Lagi ada kerjaan Terus ada satu teman Ngajakin jalan Terus kayak Misalnya Ayy maksa gitu Ayo lah Ngapain sih Kerjaan mah besok-besok aja Ya kita harus tegas sama diri kita sih Ya kita nolak gitu Karena misalnya Ya itu kerjaan gitu kan Kalau sampai gak kita kerjain Ya kan Terus gara-gara main lagi kan Itu kan ya Efeknya kan ke kita juga Ya dia yang ngajak man Gak akan mendapat Ya gak akan kena akibatnya gitu Ya kan Karena kalau semua itu Kayak kembali ke diri kita sih Iya Juga kan Kalau misalnya Kita sukses Mereka juga gak ngapa-ngapain Ya kayak Gak ada yang berbadi Kalau misalnya kita Tiba-tiba gak sukses Karena kita banyak waktu longgar Yang ngalahin itu semua Demi main Ya mereka juga gak kena apa-apa Tapi kita semua kan Yang kena Balik ke kita lagi Iya bener Jadi harus tegas ya Dari awal Kita harus tau Kecuali emang Kerjanya tinggal dikit ya Kayaknya Ayy besok juga ini bisa Tapi jangan diwiasain Maksudnya ketika Oh ini bisa sih Sebenernya Nanti malam pulang dari main Juga bisa dikerjain gitu Atau misalnya tinggal dikit Tunggu ya Paling Itu sejam lagi dah Satu jam dua jam Bisa dah ini selesai Kayak gitu Kecuali kayak gitu Itu bisa juga Tapi itu dengan catatan Emang udah tinggal dikit ya Udah mau selesai Tapi kalau masih banyak Ya jangan Itu waduh bunuh diri namanya Iya Itu kan orang-orang Kayak gitu Yang kayak Kita tau lah Sirkel pertemanannya Anak-anak milenial Yang emang Ya kita mau main Masa mudanya kita mau main Dan lain-lain gitu Nah ketika kita Kayak Kak Bangun Sibuk organisasi Sibuk bisnis Bisnisnya ini itu Yang diajak main Susah Apakah Kak Bangun itu Gak pernah merasa Takut kehilangan teman Atau pernah merasa Di posisi Gak punya teman Sama sekali gitu Kak Alhamdulillah gak pernah sih Gak pernah ya Alhamdulillah gak pernah sih Karena aku Timanya Biasanya aku akan Coba nyelesaikan Kerjaanku itu Waktu weekdays Jadi Walaupun misalnya Weekdays ada kerjaan itu Gak banyak-banyak banget gitu loh Jadi kalau misalnya Diajakin main Itu tuh kita bisa Kita bisa ikut gitu Tapi ya bukan main yang Seharian juga biasanya Kalau aku ya Jarang kalau seharian keluar Balik malam itu jarang Yang pernah biasanya Kita berangkatnya Ulangnya misalnya besoknya Kalau gitu masih gak masalah Tapi kalau dari Apa namanya Kita siangnya berangkat Terus Sampai Malam besoknya baru pulang Sih jarang Biasanya kayak gitu sih Ya jadi Berusaha Kalau aku dulu Waktu kuliah Biasanya kayak gitu Aku berusaha selesain Waktu weekdays Jadi weekend yaudah Selesai Kayak gitu Nah tapi kan tadi Kak Bangun Bilangnya kayak Toxicnya di temannya kakak Itu kan kakak bisa hindari Kayak tegas ke diri sendiri Nah tapi kalau misalnya Toxic itu di Organisasi Kan mereka Juga udah masuk Ke organisasi itu Dan kita juga Gak bisa ngehindar Dari orang itu juga Karena dia juga Menjadi anggotanya kakak juga Nah itu gimana tuh Kak Aku dulu Biasanya ngelakuin ini sih Ini gak tau ya di organisasi sering Lakuin atau enggak Ada yang namanya heart to heart Hati ke hati Jadi kita itu dulu Sering Waktu itu masih offline ya Enaknya Kalau itu susah Aku tuh sering Angkatanku tuh naik gunung Bareng-bareng satu organisasi Itu aku wajibin ikut semua Udah nanti itu malamnya Biasanya hari keduanya Malamnya kita buat Satu lilin gitu Muter Yaudah Blak-blakin semua disitu Kayak confession Kayak biasa di drama-drama Kan juga banyak Kayak gitu Jadi misalnya aku kurang suka Sama Misalnya aku perusaha Anggi gitu ya Aku kan ngomong Aku gak suka sama Anggi Dimana Misalnya secara kerja Atau secara sifat Atau misalnya Anggi pernah gak sengaja Nyakitin aku Gimana kayak gitu Itu Ada resiko Jadi Perpecahan memang Cuman kalau Kitanya Ada satu orang Apa ya Kitanya tuh bisa Untuk Dewasai disitu Itu akan Bisa bikin organisasi itu baik Karena Kita jadi tau Misalnya Misalnya si toxic ini Ngapain Kenapa sih Dia tuh kok kayak gini Ternyata Yaudah ada Alasan dibalik itu Terus Kadang-kadang sih Kalau memang Dianya udah Misalnya di kasus Ketika Anggotanya itu Udah bener-bener Ternyata Gak ketolong ya Misalnya udah gak bisa Yaudah Kamu maunya gimana Mau mundur aja sekalian Atau mau lanjut Karena gini Daripada kamu lanjut Kamu stres Yaudah Kayak gitu sih Itu kan fungsi Hati ke hati Itu disitu sih Kalau aku Biasanya aku melakukan itu Biasanya Nah itu tuh Kak Bangun yang membangun Sistem itu yang kayak Harus mewajibkan Kayak confession timing Kayak lilin-lilin Berkeliling itu Apakah Kak Bangun Yang membangun itu Atau Kak Bangun itu Meneruskannya dari Sebelumnya Kak Bangun itu sendiri Meneruskan Jadi Di SRB itu Emang Itu jadi Apa Jadi satu budaya sih Untungnya ya Dari awal Terus Ya Akhirnya aku merasa Itu budaya yang baik Jadi lanjutin Aku lanjutin gitu Nah itu kan tadi Di sebuah organisasi Itu kan Tadi Kak Bangun bilang Ada confession time ya Nah untuk Di bisnis sendiri Kalau misalnya Ada pegawai kakak nih Yang misalnya Emang toxic Kayak gitu Terus abis itu kayak Sistem apa yang kakak gunain Maksudnya kan Kalau misalnya Gak mungkin kan Kita ke pegawai kita Ayo kita pakai lilin Gitu kan Gak mungkin kan Gak mungkin Lebih profesional lagi Lebih profesional Itu kayak gimana tuh Kak Karena sekarang Masih kecil ya Masih Maksudnya belum gede Gitu kan Jadi aku masih punya Cukup banyak waktu Buat ngobrol Sama mereka Karena aku kan Termasuk orang yang Paling sering Di outlet ya Kayak ini tadi kan Aku juga baru Dari outlet Langsung kesini Gitu kan Itu biasanya Tiap malam ya Aku evaluasi Tiap malam aku akan evaluasi Apa kekuranganmu Apa yang harus Kamu lakukan Apa yang harus di improve Dari Yang harus di perbaiki Gitu ya Kayak itu sih Aku lebih banyak Ngobrol sama mereka Dan kalau misalnya Ada satu yang Bermasalah Biasanya aku ajak Omongnya itu Mat-mata gitu Kamu kenapa Dan ya Konsekuensinya Ya tergantung Dari arah obrolan Nanti sih Biasanya kayak gitu Berarti Kita dapat Nangkep nih Kak Kalau misalkan Tips dari Pentingnya Berjalannya Suatu time management Dari kita Diri kita sendiri Itu Selain Selain dari Sekeliling kita Itu Itu adanya Evaluasi Dari orang-orang Circle kita sendiri Ya Kak Gimana caranya Kayak Circle kita tuh Juga Harus Mengevaluasi Bukan cuma Kita doang Tapi kalau misalnya Kita udah benar Circle kita juga Nggak benar Berarti kita harus Bilangin mereka juga Oh ini loh Kamu nggak benar Kamu harusnya Seperti ini Seperti ini Seperti ini Dan mereka Harusnya juga bisa Menyampaikan pendapat Juga kayak Oh menurutku aku benar Menurutku caraku Yang benar tuh Kayak gini Karena setiap orang kan Juga Cara penyampaiannya Cara mereka Mereka ngelakuin sesuatu Itu kan pasti Berbeda-beda Tapi gimana caranya Biar Jadi satu tujuan yang sama Dengan caranya Mereka masing-masing Dan tidak mengganggu Timbok itu Dan time management itu sendiri Ya kan sih Jadi nggak merubah sistem Tapi bisa Kita berjalan berbareng-bareng Berubah bersama Menjadi lebih baik Gitu ya Kak Iya benar Nah untuk Pesan-pesannya nih Kak Buat semuanya Yang nonton live streaming Atau buat yang ada disini Kayak apa Pesan-pesannya Buat kayak Time management Dari waktunya Kakak Gimana sih caranya Biar orang-orang tuh bisa Kan nggak semua orang Kayak Kakak Punya time management yang bagus Cara pengolahan yang bagus Tahu cara nge-rem diri juga Nah itu gimana tuh Kak Buat orang-orang yang Mungkin mau meningkatkan Diri mereka Biar lebih baik nih Biar kayak Aku mau lebih teratur nih Atau kayak Aku mau lebih terplan nih Kayak aku pengen punya Target sendiri nih Dengan time management tuh Menurut Kakak gimana Kayak saran-sarannya Yang pertama cari Tujuan utama dulu Jadi cari Satu titik goal dulu Jadi misalnya Kenapa aku harus kerja Kenapa aku harus bisnis Itu dulu Kita cari satu goals dulu Habis ini dari goals itu Bagaimana cara mencapainya Ya kan Itu nanti dibahas Skala prioritas Dari situ nanti baru kita Atur time managementnya Itu ya Gak semua orang bisa Tapi aku yakin Sebenernya Semua orang pasti Kalau mau usaha Pasti bisa Sama satu lagi Jangan lupa buat Healing ya Jangan lupa buat Mental kita Self reward lah Iya Kasian udah kerja keras Badan kan Kalau dimarahin terus kan Kasian Ya kan Manusia ini kan juga Pasti ada Capainya pasti Sama aja kayak mesin Mesin juga bisa rusak Manusia kalau misalnya Selalu kerja Dia bisa sakit juga Iya Jangan lupa juga Untuk menyayangi diri kita Menyintai diri kita Jangan Jangan anggap diri kita musuh Ya kan Anggap diri kita tuh adalah Ya Sebagai rekan Yang akan bisa Berjalan berbarengan Kayak gitu sih Berarti kesimpulannya Untuk menjalankan Time management yang baik Butuh motivasi Yang tinggi Dari diri kita sendiri Dan yang satu lagi Jangan lupa buat Menghargai diri kita Mencintai diri kita sendiri Ya Ya Pembicaraan Hari ini Sungguh Menginspirasi ya Dan semoga Mungkin yang nonton Di live streaming UC Universitas Ciputra Dan yang Di Royal Bazai Yang dengerin juga Itu bisa dapat Memetik Hal-hal yang Menarik Dari kisahnya Kak Bangun Di sore hari ini Ya Kak Bangun Bagaimana pentingnya Sebuah time management Yang dapat membantu Kak Bangun Menjadi pribadi Yang seperti sekarang ini Yang sehebat ini Tentunya itu Melalui proses Yang sangat panjang Ya Kak Terima kasih Terima kasih Banyak Kak Bangun Oh iya Mungkin Kak Bangun Mungkin Kak Bangun Mau promosi juga Mungkin kayak Kedainya ada di jalan Apa gitu Kalau misalnya Mau yang berkunjung Juga gimana Ya buat teman-teman Yang suka Chinese Apa Mimi Chinese gitu ya Ini Ada di Miwasing Yang ada di Pujasera Masbro Di AI3334 Itu Ayam merahnya Enak banget Jangan lupa Mampir ya Kita kempat Mampir ya Kak Sheila Semoga Kak Bangun Nggak lupa ya Sama kita Kak Kalau lupa Mampu sih Tiba-tiba ini Siapa ya ini Kayak udah Hai Kak Bangun Siapa ya Siapa ya Lupa Aduh Amnesia gitu Langsung masukin Evaluasi ya Langsung masukin Evaluasi Kak Bangun Nggak ingat sama kita Oke Terima kasih Kak Bangun Untuk Semoga bisa bermanfaat Terima kasih Terima kasih Jangan lupa Buat kalian semua Untuk tetap Jaga prokes Protokol kesehatan Dengan tetap Menggunakan masker Kayak kita Dan Cuci tangan Atau dengan Menggunakan hand sanitizer Dan jangan lupa Untuk menjaga jarak Oke Thank you And have a nice day Bye Sampai ketemu Di Cicat Selanjutnya Sampai ketemu 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 Sampai ketemu